Inilah ketiga oknum wartawan yang dibeguk kores Lubuklinggau Senin kemarin di Jalan Lapter, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Ketiganya ini diamankan polisi setelah diduga melakukan tindakan pemerasan kepada salah satu aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Lubuklinggau. Ketiganya berinisial HS, usia 39 tahun, warga Desa Air Satan Indah Jaya Kecamatan Mora Belitikabatan Musirawas, kemudian SW 41 tahun seorang perempuan, dan W43 tahun warga Kelurahan Margara Hayuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan 2. Diketahui HS merupakan wartawan patroli, sedangkan SW wartawan aspirasi publik, dan yang terakhir W adalah jurnalis dari Harian Garuda Nusantara. Dikatakan Wakal Pores Lubuklinggau, Kompol Suryadi, penangkapan ketiga oknum wartawan ini dari adanya lapor yang diberikan salah satu pegawai negeri sipil kepada polisi, yang kemudian ditindak lanjuti dengan menurunkan personil. Dari hasil penangkapan tersebut pun pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 3 juta rupiah, kemudian 2 buah tas, dan juga ID card wartawan. Dijelaskan Wakal Pores Lubuklinggau ini, dari hasil pemeriksaan sementara ketiganya ini diduga melakukan tindakan yang melanggar pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Terkait dengan laporan salah satu pegawai di salah satu dinas di Bengkot Lubuklinggau, yang semula diduga itu LSM, ternyata rekan-rekan ada profesi LSM, tetapi media yang media cetak mingguan. Sekarang sedang kita amankan di LSM untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, Sibandi Amun, Kepala Dinas Taman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Lubuklinggau pun tidak mau memberikan komentarnya terkait dengan kasus tersebut. Karena itu karena kena atasan gitu. Sekarang ini dia langsung dengan diawek. Namanya gitu bawah ini, ini. Apokat keatasan, itulah. Gak bisa diceritakan sedikit. Gak bisa. Kalau itulah no comment kita. Tim Lepetan Salamari TV melaporkan.